kembali lagi bersama kita di HANATOSINEL BACON nah mungkin tadi perjalanan mungkin Kak contoh-contoh dari SSB mungkin Kang Sigit sampai profesional mungkin emang beda-beda caranya cuma ini ada sedikit gambaran lah tahap-tahap langkah-langkahnya jadi biar ponakan kakak itu tidak blank banget kakaknya juga sudah ada gambaran Kang Sigit kebetulan sekarang kan udah gak di Persib Senior lagi nih kalau kak Sigit ada Persib mungkin sekarang ada di Sleman mungkin atau di Solo ya lagi main Kang Sigit sekarang dimana nih karir nih kegiatan sekarang mulai karir kepelatihan kepelatihan mantap nih karena memang secara karir pemain saya cedera tahun 2018 itu waktu main di Gersik cedera lutut memang harus operasi jadi sempat juga ke Solo sempat ke Ciamis juga 2019 tahun 2019 tapi memang kembali lagi mungkin takdirnya udah saya udah memutuskan waktu 2020 kalau gak salah akhir saya memutuskan untuk jadi pemain persiun lah menitik karir ke pelatih tapi udah nih Kang Sigit melatihnya hanya sekedar SSB biasa atau hanya sekedar melatih-melatih biasa karena Kang Sigit udah punya nama kita pelatih mungkin SSB saya mungkin aja terus Kang Sigitnya kan kita gak tahu nih jadi ada pelatihannya Kang Sigit nih pelatih pelatih maksudnya atau apa ya namanya Kang Sigit kursus 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 pelatih mungkin ada ada gak sih? ada lisensi ada jenjangnya ada awal tahap awal lisensi D C terus B sampai A AFC Apro jadi itu tahapannya memang masih panjang terus dengan materi yang cukup banyak dan secara biaya juga cukup oh ada biaya lagi jadi ada kuliah-kuliahnya kuliah lagi gak dimana gak dimana gak dimana duit lagi Kang Sigit sekarang di? sekarang latih di Bandung Timur kalau untuk pelatihannya? pelatihannya udah-udah waktu itu udah beres D Kang oh betul nih Kang Sigit udah D nih jadi mungkin untuk ketahap berikutnya di C mungkin Insya Allah mungkin tahun 2000 tahun depan mungkin kita saya ngambil lagi C karena memang itu udah syarat kalau menjadi eh kali ini kepelatihan udah harus memang saya targetnya eh sampai B atau A lah oh iya siap-siap siap-siap ada target target pribadi saya itu sampai B atau A jadi gak sembarang punya nama tuh ngelatih gak gitu gak bisa kirain udah jago main bisa ngelatih udah bisa main punya teknik punya basic gitu ya udah ngelatih oh ternyata nggak jadi gak hanya sekedar punya nama ujung-ujung ngelatih nggak nggak sembarang gitu SSB-nya nih Kang kalau boleh disebutin SSB mana nih sekarang? sekarang di Bandung Timur Bandung Timur nih jadi Bandung Timur SSB Bandung Timur Bandung Timur itu anggota ASPROB ASPROB anggota jabat jadi dia udah bisa Nija 3 suratin 17 nah mantap suratin 15 mantap sampai yang usia dinik atau grassroot nah menyambung teh tadi obrolannya ke belakang nih kan nih mungkin langkah awal SSB dulu nah itu biasanya kalau minimal umur tuh berapa masuk SSB itu? sebenarnya mulai dari fase 6 tahun juga bisa oh 6 tahun 6 sampai 7 tahun tapi itu pasnya kegembiraan jadi mengenalkan anak untuk mencintai main bola jadi ada jenjangnya jadi ada jenjang itu 6 sampai berapa tahun itu fase kegembiraan oke oke jadi berapa sampai berapa sampai 15 itu dari 9 atau 10 kalau nggak salah itu ada fase pengembangan skill jadi diajarkan skill-skill main bola nah kalau yang fase kegembiraan itu gimana caranya anak senang sama bola nah tapi yang fase berikutnya itu gimana caranya skill-skill main bola semua dikularin nah itu kalau tadi bilang trip aku bilang Subhasa nih Mbak Caterni karena slogan Subhasa nih Kak teman adalah bola baca karena bola adalah teman kebetulan nih nyambungin SSB nih tadi juga kan harus nggak hanya nggak apa SSB yang apa-apa Kak kebetulan Bandung Timur udah udah bisa ngikutin kompetisi-kompetisi yang untuk PSSI-nya nih langkah bagus ini Bandung Timur nih salah satunya Kang Bandung Timur Kang Sigit yang ngelatihnya mungkin itu pasti jadi dimana Kang itu kalau kita home base-nya sebenarnya di daerah apa ya daerah Cari di Cicalengka lah ya apa gimana Ciburaleng oh ya sama yang kita lapang punya dua sama di yang daerah Calengka lah daerah Calengka nih nanti baca terus-baca terus anaknya mungkin anakannya biar lebih jelas nanti kita bisa baca di deskripsi bawah ya link-link bisa bisa jadi untuk alamatnya caranya gimana nomor yang bisa dihubungin nomornya siapa pokoknya nanti ada kita cantum siap Kak mungkin orang Mbak Satu juga yang dari jauh mungkin bingung Kak Ciburaleng tadi Mbak searching aja di Youtube Ciburaleng nanti masuk ke negara Jimbogong wakanda wakanda Pak jadi beratunya jauh gak bercanda juga ada di daerah Bandung Timur lah di Bandung Bandung Timur kalau yang terkenal mungkin sekarang agak dibangun Tua Ciri Nyilah agak sini lah ya gitu jadi Tua Ciri Nyilah di Bandung Timur kalau boleh tahu gini aja kan mungkin promosi si Bandung Timur kenapa harus harus keponakan misalnya Asoni sekarang kalau mereka mau main buah nih kenapa keponakan Asoni harus ke Bandung Timur kenapa harus ke Bandung Timur kenapa harus ke Bandung Timur kan Sigit Punten kan SSBT banyak kan jadi gini kenapa harus ke Bandung Timur pertanyaan itu pun harus ditanyakan ke saya sebenarnya kenapa saya harus memilih Bandung Timur nah itu itu jadi bukan hanya ke anak tapi ke saya kan misalkan mungkin segit kenapa mau ngelatih di Bandung Timur padahal ada tim yang lebih bagus misalkan di daerah Bandung nah pertama gini motivasi saya adalah untuk menjaring pemain muda pemain-pemain lokal yang memang di daerah sini di daerah daerah sini itu daerah Kang Sigit ya terutama Bandung Timur karena memang Bandung Timur itu wadah untuk pemain-pemain yang ada di daerah Bandung Timur yang punya bakat tapi tidak tersalurkan di nah yang punya kemampuan tiga kali lipat tadi Kak sepuluh kali lipat jadi gini di tim di kita ini daerah kita itu memang ada kita itu ada Persi Camp ya Persi mudah pasti Perses Sumedang sama Persi Gargarut oh iya itu yang terdekat sama generasi nah cuma itu kan memang tim-tim pemerintahan lah oh iya nah tim-tim pemda istilahnya tim pemda ya klat merah klat merah klat merah itu nah kita Bandung Timur itu solusi wadah solusi untuk pemain yang tidak terjaring di tim-tim ini ini wadahnya nah mungkin dari segi dari segi cuan juga mungkin tidak terlalu tinggi mungkin ya Kak gitu kan ya karena masih bisa terjangkau tapi nggak kualitas kualitas sama karena Bandung Timur pun selain punya lesensi ikut turnamen-turnamen yang melatihnya juga kan udah pada tau tadi kan latar belakangnya kan ternyata mau ngelatih juga harus ini itu ini itu jadi nggak bakal kecewa ya betul jadi intinya selain wadah yang bagus untuk di sekitar untuk serta tempat juga mungkin dari segi dari segi ekonomis mungkin nggak mau bantu lebih bisa dikondisikan gitu intinya itu batu loncatan buat pemain-pemain yang memang sebelumnya tidak bisa masuk ke tim liga tau gitu karena memang kita kebetulan juga di bulan ini insya Allah kita juga sekarang mau mulai Liga 3 seri 2 nah kita diantarnya Bandung Timur nah Liga 3 seri 2 langkah langkah ketiga kedua ketiga kedua ya untuk menuju ke profesional jadi jika punya kemampuan nih kemampuan 3 menit kenapa kenapa tidak di nyarankan ke SSP biasa mbak Cotor nih kan SSP biasa nanti kompetensinya bingung bener kan kalau kan udah ada kompetensi bagus para agen-agen yang nonton kan diatasnya ini anak nih ini anak nggak terpakai jelek itu buang nggak gitu sih maksudnya ini anak bagus nih wah direkomendasikan mungkin entah awal menuju cuan lagi semakin tinggi cuannya semakin besar lagi betul oke oke jadi mungkin Bandung Timur salah satu solusi di daerah Bandung Timur juga gitu alternatif alternatif ya tapi sebelumnya kita datang kesana pengen lihat nonton ketika latihan juga bisa kan ya bisa 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 nggak masalah jadi mau lihat dulu survei dulu lagi seperti apa mau tahu programnya seperti apa itu bisa bisa jadi ya harus langsung kesana langsung daftar itu enggak enggak karena memang kita juga menggratiskan Oh ya untuk pendaftaran kita hilangkan jadi memang dihilangkan jadi kita hanya mungkin perpertemuan sama mungkin ya beli jersey aja jadi memang kita eh menghitung istilahnya ekonomi di daerah kita di sini kita lihat karena anak-anak yang di kota sama yang di istilahnya daerah karena kita juga harus memikirkan cara ekonominya keluarga ya terbanyakan sekarang kan kebanyakan nih kebanyakan keluarga yang tidak mendengar kebawah punya kemampuannya tingginya maksudnya lebih mantap gitu ya gitu jadi untuk Bukai Barat Cotter yang daerah Bandung Timur dan sekitar mungkin bisa langsung daftar ke Bandung Timur kalau dimisahkan malu boleh di komen boleh di komen siapa tuh jadi info nya gitu kalau ada tanya-tanya atau profesi yang lain boleh jadi Kang Sigit terimakasih infonya terimakasih terimakasih sangat banyak bermanfaat membantu banget banyak banget membantu untuk yang orang awam yang bingung kak ya untuk yang bingung itu langkah-langkah step step nya mungkin dari Kang Sigit ada wajar untuk anak-anak yang muda untuk tambahan sedikit gimana intinya untuk memain yang ingin berkarir di sepak bola intinya jangan bosen terus berproses karena nanti memang kalau proses panjang nanti insya Allah pasti ada hasil siap jangan hanya bacot kak jangan bacot jangan bacot intinya terimakasih lagi ke Tukan Sigit waktunya ilmunya manfaatnya juga kak mungkin ya bacotannya bermanfaat bermanfaat gak kaya gue maksudnya bukan para penonton gak kaya kita-kita nih kak ya gak kaya kita-kita jadi intinya terimakasih untuk bacoter channel Hathor bacot siap